Al-Fatihah Allah adalah Rabb untuk segala sesuatu Dalam Al-Quran, Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam Al-Alamin adalah jamaah dari Al-Alam Seluruh alam Di sana ada alam jinn Ada alam manusia Ada alam hewan Ada alam tumbuhan Banyak di dunia ini Al-Alam Maka Allah SWT adalah Rabbul Alamin Allah SWT adalah Rabbul Alamin Di seluruh alam semesta Kenapa di sini disebutkan Al-Fatihah Dan Al-Fatihah adalah Waktu sumuh Ini menunjukkan tentang syaraf Tentang keutamaan waktu sumuh Dan bukan maksudnya Membatasi Bahasanya Allah hanya Rabbul Falak Bukan Rabbul Nas Bukan Rabbul Jin Bukan Rabbul Salak Tidak Tapi penyebutan Al-Fatihah di sini adalah untuk Menunjukkan keutamaan waktu sumuh Di sini Karena waktu sumuh Pagi ini adalah waktu yang berbarat Waktu sumuh Atau sholat sumuh Di antara sholat-sholat yang lain Dia lebih abdul Yang sholat sumuh Dengan sholat asam Dan disinilah Bergantian Malaikat siang Dan juga malaikat malam Dan Nabi SAW Berdoa kepada Allah Allahumma ija'al Barukata umat ibu ku liha Ya Allah jadikanlah berkah umatku Di waktu panggir Dan yang dalam doa Dari Nabi SAW Bahasanya keberkahan umatnya Dijadikan di waktu panggir Dan hulu para sahabat Yang dari keberkahan di sini Mencapai masalah ibadah Maupun dalam masalah dunia Ada sebagian mereka Mendengar hadis ini Maka dia Melakukan tijara Melakukan perdagangan Ya Di waktu panggir Karena dia mengetahui Berkahnya ada di waktu Di waktu panggir Sehingga dia mendapatkan Dengan mengamalkan hadis ini Keberkahan di dalam Bisnisnya Di dalam perdagangannya Demikian mula waktu pagi Disaatkan untuk melakukan Asgarus Melakukan perkara-perkara yang Bermanfaat Dikirnya Ibadahnya Ibadahnya Membaca Al-Quran Dan seterusnya Digunakan untuk kegiatan Maka seseorang akan mendapatkan Ketika dia bisa Menggunakan waktu pagi ini dengan baik Dia akan dapatkan keberkahan selama Satu hari satu malam Ya Di waktu siangnya Di waktu sorenya Dia mendapatkan keberkahan di dalam Waktunya Banyak perkara yang bisa dia kerjakan Banyak kemudahan di dalam Perusahaan Makanya Pagi itu Diusahakan Jangan tidur Termasuk dalam pengajian Jangan tidur Ya Ustazakan bisa Seger Ya Dilawan Ngantuknya Dilawan Tidurnya Ya Dulu kita kalau pas di Madinah Ya habis salas umum Berusaha meskipun Ngantuk Ya Tapi berusaha untuk dilawan Ya Di mesin Sambil nunggu suruh Kalau bisa datang Pasang ngantuk hitam berdiri Atau membaca sambil berjalan Meraja Al-Quran sambil Berjalan Yang penting bagaimana Supaya caranya Habis suku itu tidak Tidur Maka Ini perlu perjuangan Apabila seseorang Sudah terbiasa Seolah nanti Sudah mudah baginya Untuk Tidak tidur Setelah salas umum Dan Di zaman Abdullah bin Mas'ud Ada sebagian Murid-murid beliau Ingin belajar Dari beliau Setelah salat Subuh Ya kemudian mereka Dengan adab Mengetuk pintu rumah Abdullah bin Mas'ud Mengucapkan salam Ya Tiga kali Karena tidak Mengucapkan salam Kemudian setelah itu Mereka Menyangka Karena tidak ada yang menjawab Menyangka bahwasannya Abdullah bin Mas'ud ini Dan keluarganya sedang Sedang tidur Akhirnya mereka langsung Pergi Meninggalkan rumah Ketika mereka akan pergi Dipanggil Ternyata oleh Abdullah bin Mas'ud Kenapa Karena pergi Kemudian dia Atau mereka Mengatakan Mungkin Tantum dan keluarganya sedang Setelah Nah kemudian Abdullah bin Mas'ud Dia menjawab Apakah kalian menyangka Dengan persangkaan yang menjelek kepada Dan keluarganya sedang Keluarganya sedang Dan keluarganya sedang Sampai Peraksanaan yang demikian Yaitu keluarganya sedang Dan keluarganya sedang tidur Pula setelah Sura-sura Ini adalah termasuk Prasangka yang Yang jenek Menunjukkan perbuatan ini Adalah perbuatan yang Yang makruh Yang tidak sampai diharamkan Tentunya Seharusnya seorang muslim Di pagi hari Itu dalam keadaan Sedang Dalam keadaan melakukan Kediatan yang bermanfaat Jangan sampai kalah dengan Orang-orang selain Islam Ya Ada diantara mereka Yang sudah buka Tokonya sebelum sebuah Ya setelah Sura-sura langsung buka Sementara Orang-orang Islam sendiri Masih dalam keadaan Dalam keadaan tidur Maka Jangan sampai kita kalah dari Mereka Seharusnya kita yang sudah Mengetahui sunnah Ya Lebih semangat Untuk melakukan Kediatan yang bermanfaat Di waktunya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton